di rumahnya ya dulu aku mau lihat di HP alamatnya ada di HP mana ya nomor rumahnya nomor berapa sih aku telefon Wah kok HPnya mati sih Aduh dimana rumahnya kok HPnya mati Oh ada bapak-bapak nih Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam eh bapak-bapak ya Maaf Pak saya mau ini nyari alamat rumah temen alamatnya ada di HP saya mau telepon HPnya tiba-tiba mati logat minta tolong dicasin bisa enggak Pak sebentar aja biar bisa ditelepon ini HPnya follow bed ini mati berarti alamatnya mana ada di HP iya Oh bisa nunggu tolong nggak Pak mana lagi mati lampu lagi tapi tunggu sebentar kayaknya ada pakai casuar panggau ya ya nanti saya coba deh iya mudah-mudahan bisa iya Pak Hai nah ini cocok banget nih kita jemur di sini nah ini dia nih alatnya solar panel mudah-mudahan bisa buat ngecas namanya agak-agak mendung lagi ya jadi solar panel eh mininya seperti ini bisa untuk cas HP ya sudah dilengkapi baliknya kabel USB dan untuk output sebagai jack juga kita akan tes untuk mengecas HP ya jadi kita tinggal sinar panas ya taruh di sini ya sinar panas nanti kita akan coba cas ke HP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu buat teman-teman semua Oke jadi hari ini ya kita akan sharing atau berbagi seputaran panel surya atau PLTS jadi di depannya sudah ada panel surya Hai mini solar panel ya jadi ukurannya kecil seperti ini dan watfiknya hanya 15 WP dengan output 5V jadi solar panel ini bisa dipakai untuk keperluan output 5V contohnya bisa dipakai untuk mencas HP ya charger HP karena sudah dilengkapi dengan soket USB dan soket DC juga bisa untuk Hai keperluan pompa air ya mini pompa air untuk akurium yang voltasenya DC Hai atau mencas powerbank Hai atau mungkin bisa kita buat juga Hai untuk CCTV ya jadi kamar-kamera webcam atau CCTV yang mempunyai power 5V jadi kita nggak usah memakai listrik PLN bisa on terus 24 jam menggunakan CCTV dengan tambahan solar panel mini ini jadi solar panel nya ada yang besar juga ya seperti ini ya dia sama-sama fleksibel jadi kalau kita bondingkan dengan yang kecil seperti ini nah jadi Mini yang satu solar panel mini dan yang satunya solar panel 115 WP Oke kita akan Hai cek untuk spesifikasi yang besar jadi sama-sama tipis ya untuk ketebalannya hanya beberapa mili dan spesifikasi yang ini dia 115 Watt monokristalin fleksibel solar panel jadi maksimal powernya di 115 Voc-nya 25,12 volt dan ampere-nya 5,9 ampere hai 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 jadi Hai sangat simpel ya bisa ditekuk atau dibelok-belokkan karena dia Hai sangat fleksibel seperti ini dan perbandingannya dengan yang kecil seperti ini Oke langsung kita lanjut untuk Hai mengetes dan spesifikasi dari produk solar panel ini ya teman-teman jadi yang baru bergabung jangan lupa Hai menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar mendapat notifikasi video-video baru oke kita kembali lagi ke solar panel mini ini ya jadi solar panelnya tipis seperti ini dan fleksibel ya bisa ditekuk-tekuk nah bisa seperti ini ya bengkok bengkok dia fleksibel dan tipis kita lanjut kita akan ukur dimensinya panjang dan lebar dan setelah itu kita akan tes kemampuan solar panel ini untuk mencas HP atau powerbank oke langsung kita cek cek yaitu untuk dimensi ya lebarnya hanya 28 cm dan panjangnya 51 cm jadi sangat kecil mini dengan power 15 watt kita akan langsung tes menggunakan lampu ya atau lampu powerbank ya lalu kita akan jemur ya Nah disini sudah mengeluarkan outputnya kalau kita cabut ya mati kita colokkan dia nyala jadi solar panel ini belum terkena panas ya masih di ada atapnya atasnya tapi sudah mengeluarkan output yaitu output lampu DC 5 volt nah jadi di atas masih ada atapnya hanya hanya terang saja ya bukan terang sinar matahari langsung oke langsung kita tes di matahari langsung untuk solar panel ini ya jadi langsung karena sinar matahari ya sudah menyala juga lampu DC nya kalau kita cabut dia mati kita colok dia hidup jadi kita akan tes voltasenya dia kita outputnya berapa volt kita cek dengan voltmeter kita colokkan ya jadi langsung kita colokkan ya terbaca 5 amper beban masih kosong 5,26 volt Hai jadi outputnya 5,2 volt Hai ya 5,26 27 ya Oke lanjut kita akan tes untuk powerbank powerbank atau HP casenya ya di sini ada lampu indikator merah ya menyala ya jadi sudah on berarti dan sudah kita mengeluarkan output kita mengeluarkan output ya biar full ya terkena sinar matahari dan kita colokkan dia punya powerbank ya jadi powerbank juga masuk ya dan powerbank sudah terisi full 100% kita coba untuk cas handphone atau tablet kita colok ya 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 jadi kita tes untuk menggerakkan mini pompa ya untuk keperluan hidroponik atau akurium atau kolam yaitu pompa DC 5 volt kita cabut kita cabut dan kita colokkan kabel USB nya ya jadi sudah menyala ya dan kita cemplungkan air ya ya jadi seperti ini ya lumayan tinggi airnya muncrat ya 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 jadi lumayan bagus ya airnya kencang ya 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 coba di tes nih udah terisi ya lagi di dinyalain mudah-mudahan bisa buat telepon atau buat WhatsApp oh iya deh pak aku coba dulu mudah-mudahan bisa ya nah halo liya aku udah nyampe ini perumahan ini rumah kamu nomor berapa ya li oh oh iya di depan berarti oke oke makasih ya yuk pak makasih pak udah bisa hapenya makasih udah dicasiin ya sama teman mudah-mudahan cepet ketemu deh temannya makasih pak Assalamualaikum ya jadi sharing atau berbaginya ya sampai disini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua untuk solar panel atau seputaran PLTS ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terratu gak